Bisa dari hal-hal yang kecil seperti itu Mas, bagaimana potensi yang ada bisa dioptimalisasikan sehingga kebutuhan teman-teman pelaku MKM itu bisa terpenuhi di desa. Tidak harus ke pasar yang ada di kota atau di kecamatan, cukup di desa saja. Masing-masing desa memikirkan apa produk keunggulannya, apa yang menjadi kebutuhan masing-masing pelaku MKM. Bukan, kita pikir desa akan mampu mengwujudkan apa yang dicita-citakan oleh undang-undang desa, menuju kemandirian desa itu. Kira-kira gitu Mas Banudi. Ya, terima kasih Pak Syafana. Nah, ini memang betul yang disampaikan Bang Syafana, kemudian potensi tadi luar biasa. Saya yakin juga rekan-rekan tinggal katalah kita melakukan, menggerakkan tadi, memotivasi tadi. Terus terang kami juga, Bang Syafana, kemarin kami juga sambil syaring juga. Karena ini saya terus terang, saya mempersiapkan ketika nanti memang makan bergisi gratis gitu. Harapan kami pertama yaitu UMKM atau UMKM, Pertahani atau Anug, kemudian Bungdes. Jangan nanti hanya sebagai penonton. Kayaknya kami sejak sedini mungkin, kemarin kami, ya katalah diskusi sama pemerintah desa, kemudian juga sama pengurus Bungdes, kebetulan bergeraknya salah satu yang adalah penyiapan pangan, khususnya katanya dengan beras gitu. Karena tempat-tempat itu potensinya beras luar biasa. Ternyata tidak hanya beras, jagung pun juga luar biasa. Dan tidak main-main juga, ternyata ini yang kadang jadi persoalan, karena di setempat kami itu kan lumbung pangan khususnya beras dan luar biasa. Saya tanya juga kaitannya dengan karena baru saja direkturnya meninggal, dan yang tahu persis semuanya direkturnya ini juga sebagai paulasi. Ketika kaitannya ling-ling pasar ini, saya tanya kan kecil sekali kaitannya dengan pemasarannya itu. Karena persoalan itu lainnya juga kita urai nanti. Kita urai, kita cari penggantinya, direkturnya. Kemudian kita persiapkan juga, kita inovasi juga. Katalah ternyata tidak hanya padi, ternyata juga jagung bagus, kemudian kemarin melon juga bagus. Karena sudah di depan balai desa itu, tapi itu dari beberapa petani. Itu juga luar biasa. Kenapa tidak? Makanya yuk kita bersama-sama. Makanya saya suruh ngopi bareng. Nanti stakeholder ya orang yang respect ini. Untuk pertama jelas kalau wilayah sendiri tercukupi bagaimana nanti juga memasarkannya tadi. Makanya tadi yang disampaikan Saitong, Mas Iman, bahwa ini perlu peningkatan kapasitas tadi yang kaitannya dengan membangun sejari kaitan pasar ini. Ini saya kira ini nanti akan, makanya bagaimana katalah kaitannya dengan di masing-masing kita. Saya yakin ketika memang kita setut, memang kita nggak bisa sendiri ya Bang Sabana. Kita nggak bisa sendiri. Tadi Mas Iman sudah sampaikan juga bahwa kita nggak bisa sendiri. Kalau perlu ya, kalau terus terang kami juga menggandeng, desa itu saya suruh untuk MUU ke dinas pertanian itu. Apa yang bisa diharungkan? Bahkan ya sampai, upamanya kaitannya pertanian, ya mulai dari pengolahan persiapan sampai panen, bahkan sampai pasca panen. Ini contoh saja, MUU, Pala Desa, kemudian UPD terkait di hadapan bupati, kaitannya ketika peningkatan kapasitas atau apa. Ini yang juga yang perlu kita dengungkan terus gitu. Jika nanti benar-benar katalah UMKM-UKM tadi, data kalau sudah kita pegang, kemudian kita tadi apa yang jadi persoalan dan apa yang digutuhkan. Nah ini peran-peran kita sebenarnya sangat-sangat strategis. Nah ini harapan kami juga dilakukan oleh kawan-kawan semuanya. Dan ketika desa, saya kira ketika sudah ada regulasi, apain lagi? Terima kasih telah menonton!